Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja mengumumkan 6 orang tersangka atas kasus korupsi bantuan sosial atau bansos beras untuk kelompok menerima manfaat atau KPM dan program keluarga harga atau PKH pada 2020 silam. Sebanyak 3 orang tersangka ditahan. Ketiga orang tersebut merupakan pihak swasta yang terlibat dalam korupsi yang merugikan negara sekitar 127,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ketiga tersangka itu adalah General Manager PT Primalayan Teknologi Persada atau PTP Richard Cahyanto dan dua anggota tim penasehat PT PTP, Ivo Ongkaran dan Roni Ramdhani. PT BGR merupakan perusahaan BUMN di bidang logistik yang ditunjuk ke mensos dalam mendistribusikan bansos beras dengan nilai kontrak 326 miliar rupiah. Namun dalam realisasinya mereka diduga tidak menyalurkan semua beras ke mensos tersebut. Selain itu diduga juga melakukan markup laporan pengiriman. Alex mengungkapkan pihak PT PTP juga membuat konsorsium yang seakan-akan mereka mendistribusikan bansos beras. Atas perbuatan tersebut negara diduga mengalami kerugian 127,5 miliar rupiah. Sebanyak 18,8 miliar rupiah diantaranya diduga dinikmati secara pribadi oleh Ivo, Richard dan Roni. Selain pihak PT PTP, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Direktur Utama PT BGR Persero Periode 2018 hingga 2021 Muhammad Kuncor Wibowo. Kemudian Direktur Komersial PT BGR 2020 hingga 2021 Budi Susanto dan Vice President Operasional PT BGR April Hurniawan. Ketiganya diketahui belum ditahan KPK karena tidak memenuhi panggilan tim penyidik. Ketiga. Ketiga.